Mana uang dalam tasku? Ini apa? Pak, ma, kalian di rumah. Nak, kenapa kamu pulang ke sini? Ada apa? Ma, aku datang ke sini untuk membahas sesuatu kepada kalian. Ibu mertuaku sakit. Bahkan sekarang dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku datang untuk meminjam sedikit uang kepada kalian. Untuk biaya berobat ibu mertuaku. Pak, cepat ambil sana uangnya. Oh, iya, iya, iya. Nak, jangan nangis, nak. Mama sudah minta papamu ambilkan uang. Jangan menangis. Sudah. Pak, ini bapak jauhan 20 bruta. Kamu pakai dulu. Kalau tidak cukup, nanti bilang bapak lagi. Pak, tapi ini terlalu banyak. Aku ambil 2 juta aja, sudah cukup kok. Ini, bapak ambil sisanya ya. Nak, kamu ambil aja semuanya. Penyakit ibu mertuamu itu lebih penting. Terima kasih ya, ma, terima kasih. Papa, mama, kalau gitu aku pergi dulu ya. Cepatlah, nak. Cepatlah kamu pergi. Oke, oke, bentar lagi aku nyampe. Eh, kak. Tasmu jatuh. Tas aku kok bisa jatuh sih? Loh, uangku mana? Pasti diambil sama orang kampung itu. Eh, berhenti kamu! Mana uang dalam tasku? Hah? Saya nggak tahu, kak. Saya langsung menggembalikannya kepada kakak selama mungut tadi. Apa kamu bilang? Kamu bilang kamu nggak ngambil. Terus kemana uang di dalam tasku ini? Itu kantongmu tambah sekali. Ini apa? Lihat pakaian lusumu itu. Ini pasti uang aku, kan? Ini beneran bukan uangmu. Ini adalah uang yang diberikan orangtuaku untuk biaya mertuaku berobat. Tolong kembalikan. Tolong kembalikan. Pinggir! Emangnya kalau kamu bilang ini uangmu, aku percaya. Dasar gila. Ini beneran uangku. Ini apa? Ini uangku! Tolong kembalikan uangku. Ini uang yang diberikan orangtuaku untuk biaya berobat mertua. Di dunia ini mana ada yang kebetulan tasku jatuh dan uangnya langsung hilang? Kenapa aku siang sekali bertemu denganmu? Pasti kamu yang mengambil dasar orang kampung. Cuy! Tunggu dulu. Perempuan tadi bermaksud baik mengambilkan tasku yang jatuh. kamu bukannya berterima kasih pada dia. Malah kamu ambil uang dia. Bahkan kamu mendorong dia sampai jatuh. Dengan berbuat begini, apakah kamu masih punya hati nurani? Hati nurani? Hati nuraniku sudah lama dimakan anjing. Lagipula kamu bisa buktikan kalau uang itu uang dia. Aku saranin ke kamu ya. Gak usah ikut campur urusan orang. Gak usah kepol sama hidup orang. Dik, kamu jangan khawatir ya. Jangan sedih ya. Aku sudah melihat semua kejadian tadi. Aku akan menjadi saksi buat kamu. Tenang aja. Sungguh? Terima kasih, terima kasih. Siapapun yang menghadapi situasi seperti ini, pasti tidak akan tinggal diam aja. Aku akan membantu kamu bersaksi. Eh, sekarang gini aja. Kalau kamu tidak mau kembalikan uang adik ini, aku akan lapor polisi. Cuy! Kamu bilang kamu sendiri yang melihatnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau uang itu miliknya? Kalau gak ada bukti, kalian minta maaf sambil berlutut. Kalau emang ada buktinya, aku akan kembalikan uang ini. Bahkan tiga kali lipat. Oke. Kamu sudah salah, ngotot, dan nantang lagi. Kita lihat aja nanti ya. Keadilan ada di hati manusia. Manusia berbuat. Tuhan melihat. Saya yakin mata kalian sangat tajam. Dan saya yakin kalian tidak akan tinggal diam, melihat kejadian seperti ini. Dan saya yakin kalian akan mendukung saya. Benar tidak netizen? selamat menikmati. Seolah-seolah. Saya yakin mata-mikmati. Dan saya bergerak. Saya yakin mata-mikmati. Saya yakin mata-mikmati. Jadi, Saya yakin mata-mikmati. Jadi, Dan saya terima kasih.